nanti mualkes di karungan, mualkes di keresekan tapi langsung ditransfer ke rekening bapak ibu pribadi nanti ada rekening penampungan rekening yang dibuatkan oleh bank yang ditunjuk nantinya oleh BPN ataupun instansi yang menggerungkan tanah jadi mualkan dititip di desa, artosna mualkan dititip di kecamatan mualkan tapi langsung disanggapkan kepada pihak yang berhaknya yaitu bapak ibu sekalian saatosna bapak ibu nanti berkawis ganti rugi ayat pelepasan haknya etak bapak ibu ayana tanah na parantas dibayar bapak ibu oge kena nyanggakan hak atas tanah bapak ibu kepada pemerintah untuk dibangunkan jalan tol panginten gitu bapak ibu jadi minkena iraha atuh bapak ibu tetos tehak atas tanahnya atos di ayat genang penyerahan ganti rugi disangkos bapak ibu nanti uang penyerahan ganti rugi atau menurut sepatnya daerah nama salaras sanawas jalan nganana uang ganti rugi tapi fakta nama uang ganti utuh dari pernyataan tersebut dapat kita gambarkan bahwa untuk saat ini pola penggantian lahan yang terkena gusuran tol di berbagai daerah itu ibarat pepatah yaitu bak ketiban durian runtuh yaitu mendapat kucuran dana dalam jumlah fantastis dari pemerintah kucuran dana fantastis tersebut akhirnya membuat mereka itu seolah-olah kaya mendadak sejumlah warga menjadi miliader baru atau krejiris baru setelah lahan mereka mendapat kompensasi atau ganti rugi pembangunan jalan tol hal ini bisa kita lihat dari berbagai surat kabar baik itu nasional maupun daerah yang mengabarkan tentang proses ganti rugi atau kompensasi jalan tol dan sebagaimana diketahui jalan tol gede bagi tasik malaya cilacap itu bakal dibangun pada tahun ini gubernur jawa barat bahkan menegaskan ground backingnya itu bulan depan berarti bulan februari kita tunggu saja kelanjutannya apakah kali ini bisa berjalan dengan lancar atau seperti tahun sebelumnya mengutip dari data simpul kbu kementerian puPR jalan tol ini dimulai dari titik gede bagi menuju tasik malaya sepanjang 96,2 km dan selanjutnya dari tasik malaya terus akan melewati banjarsari menuju cilacap sepanjang 111 km jalan tol gede bagi tasik malaya cilacap nantinya akan memiliki 10 simpang susun atau interceng yakni SS majalaya SS nagreg SS garut utara SS garut selatan SS singaparna SS tasik malaya simpang susun ciamis SS banjar simpang susun patimuan dan terakhir itu simpang susun cilacap anggota BPJT dari unsur prepesi yaitu Kuncahyo Pambudi menambahkan bahwa ruas tol gede bagi tasik malaya cilacap itu pada tahap konstruksi dan operasi itu dibagi menjadi dua bagian yakni gede bagi tasik malaya itu akan dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 kemudian tahap dua selanjutnya dari ruas tol tasik malaya cilacap pada tahun 2027 dan diperkelirakan selesai itu tahun 2029 diperkelirakan 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 Terima kasih.